Pemilihan umum menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Namun di tengah antusiasme yang mengiring, ada ancaman yang mungkin sama terlihat secara langsung. Yakni praktik serangan fajar. Lantas bagaimana menyekapi praktik serangan fajar atau politik uang ini dan berikut. Apa? Kata fakta bersama dengan Disti Arifa dan Juru Kamera, Dandi Bernadi dan juga Irian Syahwah Yudi. Fenomena praktik politik uang atau serangan fajar dalam kontestasi pemilu menjadi permasalahan yang sulit dihentikan. Bahkan hal tersebut dianggap lumrah dan seringkali dilakukan secara terang-terangan karena telah membudidaya. Marak terjadi pada saat pemilu. Serangan fajar dapat memberikan dampak pada sistem politik demokrasi. Lalu apa itu serangan fajar dan tujuannya? Serta mengapa kita harus menolaknya? Berikut apa? Kata fakta. Serangan fajar merupakan istilah populer dari politik uang. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pilkada. Menyebutkan bahwa serangan fajar tidak hanya dibatasi pada uang. Namun dapat dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher bensin, voucher pulsa, dan bentuk lainnya yang nilainya di luar bahan kampanye yang diperbolehkan atau tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Praktik politik uang merupakan pelanggaran serius pada saat pemilu. Berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan ataupun menjanjikan uang atau dalam bentuk materi apapun kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, maka dapat dipidana selama 3 tahun atau denda sebesar 36 juta rupiah. Berdasarkan Pasal 523 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap peserta, pelaksana, atau tim kampanye yang secara sengaja memberikan uang ataupun menjanjikan materi lainnya kepada peserta pemilu, maka dapat dipidana selama 2 tahun penjara atau denda sebesar 24 juta rupiah. Lalu pada ayat 2 berbunyi bahwa setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang pada masa tenang memberikan ataupun menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, maka juga dapat dipidana selama 4 tahun penjara atau denda sebesar 28 juta rupiah. Lalu pada ayat 3 berbunyi bahwa setiap orang yang memberikan ataupun menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak suara atau meminta memilih peserta pemilu tertentu, maka dapat dikenakan pidana selama 3 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah. Kalau kita lihat di pemilu 2019, praktek politik uang ini kan sangat masif, bahkan mencapai sekitar 19 sampai 33 persen. Nah artinya lebih dari sepertiga pemilih ini terpapar praktek politik uang, atau dengan kata lain satu dari tiga pemilih ini juga terlibat atau terpapar praktek politik uang. Ya saya kira bagi para kontestan pemilu, tujuan dari money politik atau politik uang, kan bagaimana memperbesar peluang keterpilihan mereka, karena mereka menggunakan cara-cara transaksional untuk mengikat pemilih. Nah bagi demokrasi ya saya kira ini akan berpotensi menjadikan demokrasi menjadi tidak sehat, karena salah satu indikator dari bekerjanya demokrasi adalah terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan fair, dan bersih dari praktek politik uang. Untuk melawan praktik politik uang dalam serangan fajar, Komisi Pemberantas Korupsi mengkampanyekan hajar serangan fajar. Dalam kampanye tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk menolak, menghindari, dan menjaga diri dari segala bentuk godaan praktik uang pada saat pemilu. Kampanye hajar serangan fajar ini secara khusus ditujukan kepada kaum perempuan yang berusia 36 tahun hingga 55 tahun yang rentan upaya serangan fajar menjelang pemilu. Lalu juga kepada genzi dan kaum milenial yang berusia 17 tahun hingga 35 tahun. Data tersebut berdasarkan hasil studi Lembaga Pemantau Pemilu DIP Indonesia pada tahun 2021. Lalu apa yang harus dilakukan untuk hajar serangan fajar? Yang pertama adalah tolak dan terus hindari segala bentuk pemberian yang mengarah pada serangan fajar. Lalu yang kedua adalah untuk melaporkan setiap kejadian serangan fajar ke pihak bawaslu atau panwaslu setempat atau juga bisa melalui online lewat situs ataupun website jaga pemilu. Yang ketiga tentunya adalah untuk terus menyuarakan ataupun mengkampanyekan hajar serangan fajar. Bisa dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui media sosial. Kampanye hajar serangan fajar menjadi upaya KPK untuk mencegah adanya politik uang saat pemilu. Namun menurut pengamat politik Yusak Farhan, penegakan hukum di pemilu harus benar-benar kuat karena jumlah pengawas pemilu terbatas. Ya, kita apresiasi sikap KPK kan, tapi kan saya kira itu bukan komitmen yang hanya di atas kertas saja karena akan melibatkan misalnya bawaslu, kemudian sentraga kumdu. Nah, intinya bahwa penegakan hukum pemilu ini harus benar-benar kuat. Nah, problemnya adalah meskipun kita punya pengawas pemilu, tapi jumlahnya kan sangat sedikit. Kita hanya punya satu pengawas TPS yang mengawasi kurang lebih sekitar 300 pemilih kan. Kita punya kurang lebih 800 ribu pemilih, 800 ribu TPS, tetapi jumlah pengawas pemilu sangat terbatas sekali. Nah, inilah yang kemudian komitmen penegakan hukum pemilu atau pemberatasan manai politik ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Lalu, apa tanggapan masyarakat terkait fenomena serangan fajar ini? Kalau saya sih setuju ya, masa sih kita memilih pemimpin negara hanya karena dikasih uang yang nggak seberapa gitu loh. Nah, terus gimana cara mbak sendiri untuk menolak politik uang tersebut? Kalau saya sih menolaknya dengan terang-terangan ya, saya memilih, saya udah punya pilihan sendiri gitu loh. Saya nggak mau nerima uang yang ya dengan cara politik uang seperti itu gitu. Cara saya secara pribadi mungkin tolaknya secara halus ya dalam artian seperti ini. Mungkin saya akan tolak bahwa ya suara saya lebih mahal. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, suara saya lebih mahal daripada uang yang diberikan kepada saya. Balik lagi kan pilihan hati nurani saya, saya memilih apa dan sebagainya itu dari diri saya sendiri. Kampanye hajar serangan fajar menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah praktik politik uang atau korupsi jelang pencoblosan. Melalui kampanye ini diharapkan masyarakat ataupun publik dapat menolak segala bentuk pemberian uang, fasilitas ataupun pemberian dari calon pemimpin dan tidak memilih partai ataupun calon pemimpin yang masih menggunakan praktik politik uang untuk mendapatkan suara. Saya Disti Arifah bersama juru kamera Dandi Bernadi dan Iryansyah. Sampai jumpa di Apakata Fakta berikutnya. Acara hajatan rakyat 3 menang total di Banyuwangi, Jawa Timur menampilkan video capres Ganjar Pranowo menaiki helikopter kemudian terjun payung ke lokasi acara. Rakyat memilih akan segera kembali tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!